Buah penjara sangat spesial, terletak di kutub utara. Tidak ada kamar maupun tak ada pabrik listrik. Di antara tempat tanpa penghuni ini, tak hanya makanan, bahkan pohon juga tidak ada. Siapa ingin melarikan diri hanya bisa mati. Tapi ada seorang memutuskan melarikan diri, Clemens. Dia berjalan kaki dengan jarak 14.000 km untuk kembali kampungnya. Ini bukan legendaris, tapi ini kisah yang nyata. Tahun 1944 di Jerman, Clemens setelah berpisah sama kerabatnya. Sebagai banyak prajurit lain, dia diantar ke medan perang. Setelah itu Jerman kalah, Clemens menjadi salah satu prajurit diasingkan. Ketika Clemens dibangunkan oleh temannya, dia berdiri berkat mobil. Sudah sampai gilirnya untuk menyalakan api. Api awalnya tidak bisa memanaskan. Di mobil banyak prajurit batuk. Semuanya saling peluk. Ada orang mati karena dibekukan. Orang muda diancam sampai menangis. Mereka semuanya prajurit Jerman. Diasingkan ke penjara kasar ini oleh musuhnya. Clemens adalah salah satunya. Dia didakwa 25 tahun di sini. Waktu awalnya mereka tidak tahu tempat tujuan. Tapi merasa suhu di luar semakin dingin. Ada satu prajurit berkata, mungkin sedang pergi ke Siberia Timur Laut. Ketika kereta berhenti, Clemens menemukan belum sampai tujuan. Sudah banyak yang mati karena dingin. Orang masih hidup hanya bisa menyalakan api. Clemens berpikir tentang istri sedang kehamilan dan anaknya. Dia hanya bisa terus bertahan. Setelah mayat-mayat dibawa, kereta mulai berangkat. Pergi beberapa hari, akhirnya kereta sudah berhenti. Prajurit baik lapar maupun haus. Setelah buka pintu, para prajurit keluar makan salju. Pemandangan kacau, waktu istirahat juga tidak ada. Begitu para tawanan dengan penindasan musuh. Mereka diantar ke penjara yang jauh. Di jalan banyak yang bahaya. Ada orang terjatuh langsung ditembak. Tidak terduga membuat es terpecah. Kuda terjatuh ke air dingin. Berjalan kaki jalan yang panjang. Mereka akhirnya sudah sampai di penjara. Sebuah penjara hanya dilihat dalam warna putih. Clemens menyadari bahwa penjara ini sangat spesial. Tidak ada ruang. Juga tidak ada pabrik listrik. Hanya sebuah gedung dibangun. Jika berpikir ini juga betul, dikutuk utara. Bisa ada apa sih? Tak hanya makanan, bahkan pohon juga tidak ada. Jika melarikan diri juga sama dengan masuk kematian. Pagi besok ketika mendatar ada orang mati karena terlalu dingin. Tentu saja untuk mencegah para yang tidak takut mati untuk melarikan diri. Hal penggeledahan juga perlu. Clemens dan para prajurit lain diantar ke sebuah goa dekat penjara. Mereka harus bekerja di sana. Kondisi di dalamnya sangat kasar. Dingin maupun bahaya, jika tidak berhati-hati akan ditekan sampai mati. Banyak prajurit oleh karena itu sudah mati. Clemens selalu merasa khawatir. Takut dirinya juga begitu. Tidak bisa tetap hidup kembali rumah. Kerabatnya di kampung jauh. Istrinya juga sedang menunggunya. Jika hidup harus bertemu, jika mati harus bermayat. Mungkin suaminya tidak mati, tapi sudah ditangkap. Tahun ini kami masih terus berjuang. Menunggu beberapa bulan lagi suami akan kembali. Tapi terus menunggu sudah dua tahun. Clemens masih bekerja sulit di penjara. Setiap hari hanya sedikit makan saja. Sudah dua tahun lagi berlalu. Masih begitu. Sampai tahun 1944 masih berpisah sama istri. Clemens sudah di sini sepanjang lima tahun. Menghadapi dengan waktu yang bosan. Sipir mengantarnya ke tempat memperbaiki mesin. Ketempat luar ini Clemens mulai ada sempat. Berpikir tentang tempat bosan ini. Clemens harus di sini selama 25 tahun. Berpikir juga kecewa. Lebih baik melarikan diri untuk kembali ke kampung. Clemens naik mobil barang dengan diam. Ingin dengan jalan laut kembali. Malangnya. Dia sudah ditemukan oleh seorang musuh. Diantar ke depan sipir. Karena mencerminkan orang lain sipir menghukum. Clemens dikunci di bawah air selama lima hari lima malam. Hujan turun membuat dia dingin bergemetar. Ketika dia menjamin akan tidak melarikan diri lagi baru diampuni. Setelah itu Clemens kembali penjara. Teman-temannya memukul Clemens banyak. Terus-menerus bertendang pada tubuhnya. Ternyata karena Clemens melarikan diri jadi para orang lain juga dihukum. Sudah banyak hari tidak makan jadi marah memukulnya. Clemens terbaring di tanah dengan banyak luka. Tapi berkat dia ada teknik tinggi. Sipir membawa dokter memeriksanya. Setelah sembuh. Keinginan keluar penjara ini semakin besar. Dokter dengan serius analisis untuknya. Pakaian cukup hangat. Sama magnet dan peta. Dan bahkan makanan dan minuman. Betul susah ditambah susah. Lagi pula harus melewati banyak tempat tanpa penghuni. Ingin berumah harus berjalan 2-3 tahun. Tapi Clemens memutuskan harus melarikan diri. Harus kembali sama kerabatnya. Dokter terdiam dan memutuskan akan membantu Clemens. Dia menyiapkan pakaian untuknya. Jadi waktu itu, dia memberi peluang keluar ini untuk orang lebih muda. Dia meminta setelah Clemens keluar, harus menulis surat kirim istrinya. Sebelum pergi, dokter memberinya pistol dan beberapa peluru. Clemens cepat pergi dengan diam keluar ruang. Membawa barang dokter dan melarikan diri ke arah salju. Hari berikutnya, atasan menemukan Clemens sudah melarikan diri jadi menemui dokter. Tapi dokter sudah bunuh diri. Setelah itu, dia memerintahkan bawahannya mencari Clemens. Tapi sudah mencari 5 hari. Juga tidak menemukan Clemens meskipun sudah mencari di mana-mana. Bawahannya dingin jadi tidak bisa berkata. Atasan berpikir dia akan tidak bisa hidup di tempat kasar ini. Jadi berkata jika hidup harus bertemu, jika mati harus bermayat. Memerintahkan terus mencari. Bawahan kecewa, tapi tidak berani balas. Terus mencari juga tidak menemukannya. Karena Clemens dengar kata dokter. Ke arah utara sampai ujung kutub utara. Berputar satu putaran baru terus pergi. Clemens melihat bintang yang sendirian. Melewat kawasan putih sebagai pergi di susu. Tapi makanan sudah habis. Dia baik lapar maupun capek, tidak ada kekuatan lagi. Akhirnya dia sudah mengerti kesulitan jalan ini. Dia terdengar suara anjing laut jadi segera bangkit dengan harapan. Dia memakai pistol diberikan dokter menembak anjing laut. Akhirnya Clemens juga ada makanan. Bahkan menyalakan api. Dia memanaskan kaki yang hilang rasa. Tak tahu sudah lewat berapa lama, Clemens terus pergi di atas salju. Juga mungkin dia tidak bisa berangkat lagi. Ketika putus asa sebuah pohon muncul, Clemens senang berdekat. Akhirnya dia melihat pohon di tempat ini. Jika ada pohon bisa memanaskan tubuh. Ketika fajar tiba-tiba ada badai salju, Clemens tidak bisa melawan. Ditabrakan pohon jadi terjatuh. Kedua orang pemburu menyelamatkan Clemens. Clemens berbicara sama mereka tidak jelas. Ternyata kedua orang ini adalah orang pencuri emas dari Siberia. Begitu ketiganya bersama berangkat. Cuaca semakin panas. Akhirnya sudah musim panas. Cahaya hangat membuat Clemens penuh dengan harap. Clemens semakin dekat rumahnya. Mereka naik perahu, memandang pemandangan dan berbicara. Tapi arus air di depan sedikit kuat. Alirannya sangat kuat membuat perahunya digoyangkan. Ada seorang terjatuh ke sungai. Clemens sangat khawatir tapi orang di perahu tidak berhenti. Dia tidak mengikuti. Orang di bawah dihanyut oleh aliran air. Kepalanya tabrak pada batu di sungai. Clemens segera melompat ke sungai. Menyelamatkan pria itu. Orang di perahu terus mendayung tidak kembali. Setelah sampai teping dimembuang barang Clemens. Ke rumah kayu sendiri. Clemens dan orang terjatuh itu cepat sampai. Tanya kenapa tidak menyelamatkannya. Tapi semuanya juga mengerti. Meskipun sudah aman, jika kurang satu orang. Tidak usah membagi. Kedua pemburu melahirkan konflik. Orang gemuk menembak orang kurus. Karena Clemens menyelamatkannya. Jadi keduanya terus berangkat. Sudah ke musim dingin lagi. Clemens didorong oleh orang gemuk. Ke bawah dan pingsan. Ketika bangun lagi Clemens sudah dikepung oleh serigala. Melihat ada orang siapa dimakan oleh serigala. Ada orang membunuh semua serigala. Clemens diselamatkan. Clemens mengikutinya ke sukunya. Ada jumlah waktu berdamai. Para musuhnya tidak berhenti menangkapnya. Setelah mencari tidak ada kabar sudah menyebarkan lingkup mencari. Semuanya diperintahkan. Clemens tahu harus berangkat lagi. Meskipun sudah jauh dari kutub utara. Tapi dia masih berangkat. Tidak bisa kembali rumah. Dia tidak bisa tenang. Orang di suku baik hati menyiapkannya makanan. Dan memberinya seekor anjing. Waktu sekarang sudah tahun 1951. Satu musim panas lagi. Mengalami perjalanan panjang. Clemens sangat berhati-hati. Terkadang berjalan kaki. Terkadang naik kapal dengan diam. Jika ketemu mobil akan minta bersama. Ketika habis makanan akan mencuri di sawah. Beberapa bulan kemudian. Clemens ke tempat ada penghuni di Siberia. Dia sangat kotor. Sangat bau. Ketika Clemens menyembunyikan di sini. Dia disadari oleh seorang pria. Tapi dia tidak mencelak Clemens. Bahkan membantunya kembali rumah. Memberinya makanan dan pakaian. Membuatnya sebuah paspor. Clemens sangat awas. Karena di jalan dia sudah ketemu banyak orang dua muka. Orang ini juga tidak beda. Hari-hari begitu Clemens juga sudah belajar. Dia berkata kepada Clemens. Meskipun Jerman membunuh kerabatnya. Tapi juga ada orang Jerman karena menyelamatkan istrinya. Melawan atasan. Istrinya baru bisa hidup sampai sekarang. Jadi dia ingin balas budi hal ini. Clemens berterima kasihnya. Setelah itu terus berangkat. Kali ini. Clemens ke tempat bisa kembali ke rumah secara lancar. Karyawan merasa sangat aneh. Kenapa ada orang ke tempat ini? Setelah bertanya beberapa kalimat mesin membiarkannya lewat. Hanya lewat jembatan ini. Sudah bisa keluar tempat ini dan kembali rumah. Clemens sangat stimulasi. Makin pergi makan cepat. Tapi waktu itu ada seorang mencegahnya. Lewat seribu kilometer. Mengejar Clemens ke tempat ini. Dia sangat putus asa. Tak ada apa lebih sakit daripada harapan di depan dipadamkan. Tapi orang itu sudah memberi jalan untuk Clemens. Mungkin ingin memberikan Clemens tahu. Jika ingin menangkap aku sudah menangkapmu. Clemens setelah lewat jembatan. Dia masih dipenjarakan. Didakwa mati. Dia hanya mengeluarkan identitasnya. Kabar ini cepat terdengar oleh tentara. Mereka mengundang Paman Clemens untuk membuktikan identitasnya. Kali terakhir keduanya ketemu. Sudah 15 tahun yang lalu. Paman hanya melihat sudah menyadari Clemens. Tapi gimana bisa membuktikan? Paman keluarkan foto keluarga. Clemens membuka setiap foto. Menceritakan cerita dalam foto. Membuktikan dirinya adalah Clemens. Inilah keponakannya. Akhirnya Clemens juga kembali rumah. Musim dingin tahun 1952. Clemens akhirnya sudah ke rumah. Dia tidak berani dekat hanya bisa di luar. Melihat anak perempuan sudah besar dan anak laki-laki belum pernah ketemu. Dan si istri yang kesayangan. Tiba-tiba merasa malu. Melihat mereka keluar dia cepat melarikan diri. Mengikuti mereka ke gereja. Anak perempuan selalu berharap ayah kembali. Juga mungkin merasa. Dia melihat di belakang. Ayah berdiri di belakang. Keluarganya akhirnya bertemu. Film Sampai Sini berakhir. Film dibuat di atas kisah yang nyata. Memakai 8 tahun untuk Clemens berjalan kaki jalan 14.208 km ke rumah. Hanya berkata, masih ada kaki bisnis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!